Lo mau potong, potongnya langsung pohonnya. Potongnya pohonnya. Langsung cabut dari akar, iya. Nah itu dia. Halo Scorer, dimanapun kalian berada. Balik lagi sama kita berdua di sini di eScore. Tempatnya skor, ngomongin eSports. He? Timnas. Ngomongin eSports. Ngomongin Timnas yang temen-temen Discord di sebelah ya. Bukan kita. Ya abis Timnas menang kan? Bagus lah. Balik lagi sama kita berdua. Ada Agudneza, ada Gangga di sini. Nah kita... By the way, selamat hari bumi. 22 April, ya kan? Waktu ini syuting 22 April, hari bumi. Mari kita membumi. Jangan lupa ingat di bumi kita. Alah apa sih? Ingat, dimana. Bumi dipejak, dimana lagi dibutuh. Gitu maksudnya. Ya, semuanya sudah membumi. Termasuk RRQ kemarin membumi. Iya. Oh itu ngomongin ya? Kayaknya nyungsep. Iya. Tapi kita gak mau ngomongin itu. Kita mau ngomongin yang lain. Ngomongin... Ini lebih besar dari... Apa ya? RRQ bisa dibilang. Kalau... Kalau gak ada ini... Thanos nih. RRQ gak ada. Bisa hitungannya bisa gitu. Thanos tuh. Nah, kita mau ngomongin... Yang kemarin lagi... Panas, anget. Lu mau bilang apa deh? Panas, anget. Membakar, membara, menyala abangku. Terserah. Yang katanya... Game online mau di blokir. Nah, itu tuh. Lagi anget-angetnya tuh. Tiba-tiba KPAI... Mengeluarkan statement. Mengeluarkan statement. Menyuruh. Meminta. Ya kan? Ada. Ada tulisan yang bilang menyuruh. Meminta. Memberikan... Apa namanya? Rekomendasi. Agar... Kominfo... Menutup game online. Karena... Ditengah raya menjadi... Salah satu... Hal... Yang dominan dalam... Meningkatnya kasus kriminalitas terutama di anak-anak. Pokoknya jadi ada hal negatif lah ya. Iya. Buat anak-anak. Nah, makanya minta... Ke KPAI minta... Kominfo menutup game online. Nah... Menurut lu gimana mas? Soal... Isu ini nih yang... Ogut kayak... Waduh kok... Agak... Agak... Gimana gitu kok. Kalo lu gimana? Sebenernya jadi kayak... Apa ya? Kayak... Buah si Malakama juga ya. Waduh. Kalo gua ya. Kalo gua ngeliat ya. Sebagai... Game ini kan jadi salah satu industri yang... Salah satu yang sedang berkembang. Betul. Dan memang belum ada di kita untuk... Kayak undang-undangnya atau hal yang mengatur... Akan hal itu. Gitu. Mungkin ada... Tapi itu kan khusus yang... Esportsnya. Undang-undang keolahragaan. Keolahragaan. Gak ada. Tapi yang gamenya. Tapi untuk yang gamenya memang kan belum ada. Ada... Ada yang waktu itu kan... Kominfo ya. Yang sempet... Yang PPSE. Ya daftar gitu kan. Ya daftar. Paling bagai itu kan. Tapi... Istilahnya sekedar daftar. Istilahnya nge-list gitu. Ada game apa aja sih yang ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Bener banget. Tapi emang... Kalo untuk batasannya memang... Kan sampe sejauh ini belum ada gitu. Tapi kalo gua ngeliatnya... Ya... Tadi kayak gua bilang. Kayak gua si Malakama. Jadi... Salah saat... Kalo ini dimatiin. Nanti industri nya bagaimana. Karena... Kalo gamenya mati. E-sport nya mati. Nah ini dia. Ini dia. Sebenernya jadi fokus kita. Berdua di sini ya. Kalo ga ada gamenya. E-sport nya juga mati ga ada dong. Dan... Maksudnya... Prestasi... E-sport nya juga kan... Ya kayak kita tau. Lagi oke. Mobile Legends. Juara di ISF gitu. Tingkatnya udah dunia. Terus PUBG juga... Dua SEA Games. Dua emas. Iya. Sama dua silver juga. Lalu lagi PMSL. Belum lagi yang... Kompetisi regional. Asasnya Tenggara nya. Itu juga Indonesia bisa dibilang. Bagus juga. Terus pemain ASEAN Games. Walaupun ga dapet medali. Tapi kan peringkat 4. Iya. Oke banget. Nah ini dia. Makanya yang ngogut. Apa ya. Jadi... Tujuan berbiasa ini lah. Ya itu. Kalo game online diblokir. Sementara e-sports itu lahirnya dari game online. Betul. Ya kan. Ini sama aja lu kayak... Apa ya. Ya kita ngomong... Liga 1 ga bakal ada kalo ga ada sepak bola. Ya itu. Kalo gue itunya. Lu punya satu pohon nih. Itu istilahnya gamenya. Itu yang memayungi e-sports. Ya dan lain-lain. Industrinya kayak streamer apanya. Nah. Lu mau potong. Potongan langsung dari bawah. Potongan pohonnya. Potongan pohonnya gitu. Langsung cabut dari akar nih. Iya. Gimana. Nah itu dia. Nah itu kan yang bikin. Ya kan kita bicara sekarang. Ya nyangkut juga ke krisis global gitu kan. Saat tidak banyaknya pekerjaan. Nah dengan adanya game ini kan. Mungkin beberapa jadi streamer. Bener. Atau kayak kita jadi pelaku media. Bener. Dan kan banyak banget tuh. Kayak media-media aja kan juga banyak gitu. Media yang khusus untuk istilahnya ngulitin. E-sports doang. E-sportsnya terutama. Belum lagi kayak. Brand-brand elektronik. Iya. Bener. Ikutan naik. Ikutan naik kan karena. Ada gamenya dong. Game HP. Kayak handphone. PC. Dan segala macemnya. Mulai dari apa istilahnya motherboard. Iya. Dan lain-lain. Komponen-komponen. Pokoknya. Ya yang tadi gue bilang. Pohon. Ini langsung dicabut dari akarnya nih gitu. Nah buah-buahnya tuh pada. Buah-buahnya yang kesian gitu. Belum lagi yang anak. Istilahnya bukan bocil ya gue bilangnya. Istilahnya generasi yang. Yang memang sedang menikmati itu. Kasian gitu loh. Hmm. Ya. Ya itu sih. Ogut juga. Ini koreksi ya. Koreksi kita. Kalau dari tadi kita ada yang salah ngomongnya ya. Koreksi kolom komentar. Karena. Kalau nggak salah Ogut juga denger katanya. Sebenarnya udah ada suatu sistem atau aturan. Untuk game ini. Sedang di. Dorong. Buat jadi. Ogut lupa deh. Antara. Undang-undang. Atau sebagai ya. Atau kayak pres ya. Nanti. Pokoknya. Akan ada terus perkembangannya. Nah. Kalau menurut. Lu Rimas. Sebagai. Ya kita. Sebagai. Apa ya. Pelaku. Sebagai. Orang tua juga. Nah. Menurut lu gimana sih sebenarnya. Ini harus dilakukan. Apakah. Ikut anjuran KPAI buat. Udah lah. Blokir aja. Atau. Ya. Ada solusinya dari. Siapa namanya. Kominfo. Mereka udah punya rating. Jadi ada di. Game online tuh ada ratingnya. Gitu. Ada. 13 plus. Ada semua umur. Semua umur. Bener gak? Ya kan. Ya kan. Rating TV. Game online. Ya sama aja sih. Kalau gue ya. Jujur. Anak gue. Seneng main. Hmm. Maksudnya kayak ngeliat gue sendiri main gitu. Dia seneng ngeliatinnya. Hmm. Bahkan. Anak gue yang cewek nih. Bukan yang cowok ya. Anak gue yang cewek itu. Aku. Pengen. Main game juga dong. Kayak ayah. Ya. Nah itu. Sebenernya. Lebih balik ke. Kalau gue ya. Kalau gue. Kalau gue pribadi. Lebih balik ke gue. Sebagai orang tua. Hmm. Bisa atau enggak. Ngebatasin hal itu. Hmm. Dan bisa atau tidak. Untuk mengasih. Pengertian. Karena. Bahwa yang di game itu. Jangan. Untuk ditiru. Ya. Di dunia nyata. Bener. Karena itu cuma di game. Sama aja kalau gue nonton film pun. Gue nonton nih gitu. Misalnya satu film. Yang ada adegan actionnya. Gue. Akan bilang. Itu hanya di film. Hmm. Gak bisa di dunia nyata. Hmm. Nah. Yang sekarang. Mungkin yang kalau. Untuk orang tua yang. Kayak generasi gue. Atau mungkin di bawah gue. Hmm. Mungkin udah. Lebih ngerti ya. Dan lebih paham gitu. Hmm. Nah tapi. Yang dikhawatirkan itu yang. Maksudnya udah. Di atas lo. Di atas gue. Itu kan. Masih menganggap. Game itu. Ya udah lu. Game. Buang-buang waktu. Negatif pokoknya. Gak mau belajar. Ya. Apa. Padahal tuh. Gue dulu. Gue bisa bahasa Inggris. Karena gue main game. Nah. Yes. Bener banget. Itu. Kalau gue. Kalau gue ya. Gue dulu. Gue bisa bahasa Inggris. Karena gue main game. Ya. Karena baca. Misalnya. Lo lagi. Game petualangan. Lo baca. Apa segala macam. Cari artinya. Biar tahu ceritanya. Terkesan yes or no. Gitu kan. Biar bener. Makanya yang gue bilang. Itu sebenarnya. Lebih balik lagi ke. Seberapa aktif orang tua. Untuk. Bukan menghalangi ya. Untuk membatasi. Membatasi. Anak itu. Untuk. Mainnya. Kayak. Misalkan. Anak gue. Anak gue gak gue kasih. Ngeliat boleh. Tapi gak gue kasih. Belum. Belum gue kasih. Karena. Ya kan. Orang tua kan. Ngeliat. Perkembangan anaknya. Dia tuh. Udah gimana sekarang. Gitu loh. Jadi. Kalau memang. Sudah bisa dikasih. Baru dikasih. Gitu loh. Jangan sampai. Yang. Anak yang belum. Seharusnya. Dikasih HP. Gue juga setuju. Dengan. Untuk rating itu. Karena ya. Itu sedikit banyak. Membantu lah. Gitu loh. Misal. Gitu ya. Bocil-bocil. Yang dibawah 10 tahun. Gak boleh tuh. Belum boleh tuh. Main FF. Ya udah. Ya udah. Gak usah. Gak usah dikasih. Gak usah dikasih. Gak usah dikasih tau. Dia nyari tau tentang FF gak apa-apa. Tapi dia dikasih main. Mungkin cuma sekali. Iya. Atau sejam dalam seminggu. Atau dua kali main lah sehari. Gitu. Lebih kayak gitu sih. Lebih. Jadi harus ada sinergi. Dari pemerintahnya juga. Nerapin. Yang tadi aturkan rating. Sama dari orang tuanya juga harus proaktif. Ini dia juga. Maksudnya. Sistem rating itu kan membantu. Ada karakter kayak. Ini tuh game. Sebenernya kalau Ogud lihat sendiri. Di Playstore atau di Fstore. Sebenernya sudah ada. Ada. Tapi itu bukan dari pemerintah ya. Itu dari. Dari. Developernya sendiri. Googlenya sendiri. Atau dari. Applenya sendiri. Itu udah ada. Tinggal gimana orang tua. Melihat itu. Oh ini boleh gak nih. Dibuat main sama anak gua gitu. Misalnya. Nah ini yang kadang-kadang juga. Apa ya. Ogud gak. Mau menyalahkan setamerta orang tua. Tapi. Di Indonesia sendiri. Memang. Kesadaran untuk melihat rating itu. Masih tergolong-golong. Ya banyak. Bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Dalam melihat rating sih. Gue lebih ngeliatnya. Kesadaran. Kesadaran. Iya. Kesadaran. Untuk baca. Iya. Itu dia. Maksud aku tuh. Kesadaran untuk. Melihat atau membaca rating ini. Dan memahami rating ini. Seperti apa itu. Masih. Tergolong-golong. Ya banyak sekarang. Gak usah di game. Online. Di film. Kalian lihat. Ciksa kubur ya. Masih ada gak. Anak-anak bocil. Lima tahun. Apa. Di bawah delapan belas tahun. Diajak nonton orang tua yang nonton. Ciksa kubur. Biar tobat. Hahaha. Atau yang rating 13 plus. Terus tiba-tiba bawa anak bayi. Terus tiba-tiba nangis di tengah. Nah. Gara-gara ketakutan. Kan. Ya. Tidak bisa milahkan orang tuanya juga. Maksudnya harus ada. Apa ya. Namanya ya. Ya mungkin dia kan gak punya pengasuh. Ya. Ada yang bertitipin. Harus. Harus. Harus ada. Sinkronisasi. Atau. Pokoknya kolaborasi. Apa ya. Bahasanya ya. Ya kolaborasi. Pokoknya gitu lah ya. Maksudnya. Harus sama-sama sadar nih. Orang tua sadar. Terus. Dari pemerintah juga. Dari pemerintah juga. Ada sosialisasi. Ya bagus. Nah yang game atau. Ya katakanlah kalau ada di film. Penyedia film. Atau. Yang penyedia yang nontonin filmnya itu. Ya. Kagusnya lebih. Kagusnya lebih kayak. Kayak. Oh ini gak boleh. Ya. Kayak gitu. Ya kalau di game online. Di game online kayak gitu juga. Nah tapi. Ya tinggal dilihat gimana. Nah tapi terus jangan di kasih. Email bodong. Maksudnya di kasih email. Terus daftarnya tadi 24 tahun. Padahal umurnya baru 5 tahun kan. Ya jangan gitu. Jadi butuh kesadaran masing-masing aja. Benar. Butuh kesadaran. Butuh. Butuh Isai. Ya gue bilang tadi. Proaktif dari. Hmm. Orang tuanya juga. Gue. Gue ngasih. Ngasih mainan paling. Ituan cacing-cacing aja. Cacing-cacing. Slither Iyo itu ya. Iya. Cacing itu. Nah. Itu juga anak gue udah seneng banget. Cacing. Itu udah kompetitif juga. Iya. Ada kompetitif juga. Ada lawat-lawatnya. Ada bunuh-bunuhan juga. Ada makan-makanannya juga. Iya. Itu dia. Nah itu gimana sekarang. Kalau menurut kalian. Apa namanya. Wacana. Bukan wacana sih. Kayak. Rekomendasi. KPI. Buah. Blokir game online. Di Indonesia. Apakah sudah tepat. Terus gimana. Menurut kalian. Kominfo. Apakah sudah tepat. Melakukan sistem rating. Dan gimana. Menurut kalian nantinya. Sistem rating. Harus diberlakukan di Indonesia. Tulis kalau komentar di bawah. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Soal ini. Karena kalau gak ada game online. Ya. Esports mau ngapain bro. Ya kan. Kita mau ngeliput apa bro. PBC ngapain bro. PBC ngapain bro. E-score ngapain bro. E-score ngapain bro. E-score ngapain. Gak ada. Kita gabung ke Discord. Iya. Kita ngomongin bola sama Mas Rais. Sama Bung Yuke. Ya udah. Jangan lupa juga. Lihat sebuah update-nya. Terkait berita ini. Soal game online ini. Score Indonesia. Di artik. Ada di webnya. Score.id. Ya kan. Jangan lupa juga. Ikuti. Sebuah sosial medianya. Score Indonesia. Di TikTok. Di Instagram. TikTok pun sekarang. Kita punya Score Esports. Score Esports. Yang khusus membahas Esports. Di. Di TikTok. Oke. Sekian dulu dari kita. Oh good days. Nah kita pamit. Bye bye. See you on the next E-score. Bye bye.